Hai semuanya, balik lagi sama Calo Sarjana Wajar rasanya guys, kalau seorang manusia punya rasa insecure tinggi Yang bisa bikin mereka termotivasi buat ngelakuin operasi muka Tapi karena dilakukannya secara terus menerus Sayangnya, malah sampai kelewat batas tuh guys Parah sih hasilnya Kalian penasaran gak sama rupanya? So inilah guys, beberapa hasil operasi paling berlebihan Yang bikin dirinya jadi viral Nomor 8 Natasha Crown Awalnya perempuan bernama Natasha Crown ini Merupakan salah satu model asal Swedia yang punya ukuran bokong kecil guys Cuma mendadak di umur ke-24 tahun Dia memutuskan untuk operasi penambahan lemak di bagian bokongnya dong Tentunya waktu orang tuanya mendengar hal ini Mereka langsung menentang lah Apalagi menu makanannya pun berubah Dengan sehari-harinya mengonsumsi 3 loyang pizza Dan juga 15 botol Nutella guys Bahkan untuk bikin penampilannya sempurna Natasha juga harus rela mengeluarkan uang ratusan juta rupiah Demi operasi pada bagian tersebut sebanyak 3 kali loh Ya sekarang sih dirinya mengaku puas dengan bentuk badannya Meskipun suka diejek sama orang-orang Nomor 7 Jackie Stallone Dari nama belakangnya mungkin temen-temen lebih kenal sama Sylvester Stallone ya guys Tapi ternyata sebelumnya sebenernya sang ibu yaitu Jackie sudah terkenal lebih dahulu loh Beberapa tahun sebelum berpulang ke surga Perempuan yang lahir di tahun 1921 ini udah mengaku ke publik Kalau dirinya ketagihan sama operasi plastik Cuma sayang waktu umurnya semakin bertambah Dia mengaku malah menyesal telah melakukan hal tersebut Dari mulai botoks, lip filler, serta berbagai tindakan lainnya itu Menurutnya malah bikin mukanya seperti hewan chipmunk guys Ya emang sih di umur segitu dia tetap lebih cakep daripada nenek-nenek seusianya Cuma kalau udah nyesel kan jatohnya gak bisa diapa-apain ya Nomor 6 Martina Big Ternyata di tengah pembicaraan orang kulit putih katanya paling cantik dan juga paling diinginkan sama banyak orang Ada perempuan nih guys bernama Martina Big yang memutuskan untuk mengoperasi kulitnya menjadi hitam seperti ini Selama beberapa tahun sebenernya dia sempat menerima banyak hate comment gara-gara mengubah warna kulitnya Tapi semenjak sang wanita tidak peduli sama omongan orang Dia menjalani hidupnya pun dengan bebas dan tanpa tekanan dari siapa-siapa juga Lagian menurutnya cewek berkulit hitam merupakan hal paling cantik dan seksi yang bisa didapatkan oleh semua orang lho Nomor 5 April Michelle Brown Meskipun operasi filler sudah terkenal dimana-mana Tapi bukan berarti kalian bisa masuk ke salon kesantikan manapun tanpa memeriksa kredibilitas dokternya terlebih dahulu ya Soalnya perempuan bernama April Brown ini harus menderita kehilangan tangan sama kaki setelah disuntikan cairan yang ternyata dibuat homemade dong Padahal mah bayarnya mahal-mahal buat bikin bokongnya terlihat indah ya Tapi sayangnya karena dokter menggunakan cairan DIY dari obat kamar mandi alhasil dia pun gak bisa menyelamatkan organ tubuhnya sama sekali Dan semenjak kejadian ini ibu dari dua anak itu berusaha ngasih saran ke orang-orang mengenai bahaya operasi plastik Jadi jangan sampai nyesel di kemudian hari ya guys Nomor 4 Pete Burns Awalnya pria ini terkenal gara-gara menjadi penyanyi di band Dead or Alive sebagai salah satu lelaki macho yang dicintai banyak perempuan Tapi lama-kelamaan cowok bernama Pete Burns ini malah terobsesi sama operasi plastik sampai-sampai mengubah bentuk mukanya secara total dong Bisa dibilang sih muka yang sekarang sama dulu lumayan beda jauh ya Bahkan katanya suatu hari nanti saking kebanyakan operasi mukanya bisa copot secara mendadak lho Namun ternyata hal ini gak membuatnya takut atau menyesal sama sekali Nomor 3 Jigna Bullet Banyak manusia di dunia ini yang kelakuannya tuh guys Kadang emang suka sukses deh ya bikin geleng-geleng kepala Contohnya pria yang satu ini Dia sampai mengoperasi mukanya demi dapet penampilan bentol-bentol gitu loh Menurutnya dia gak menyesal ataupun malu sama sekali Karena opini yang paling penting adalah pendapat anaknya sendiri Jadi selama anaknya gak masalah ya dia pun oke-oke aja ya guys Namun menurut kalian gimana nih sama hasil operasinya? Nomor 2 Jordan James Stanking terobsesinya sama Kim Kardashian Pria asal Inggris bernama Jordan James ini Sampe rela operasi muka sebanyak 30 kali dong Asal kalian tau kalo dihitung-hitung nih jumlah uang yang dikeluarkan bisa mencapai 1,8 miliar rupiah loh Mulai dari tato alis, lip filler, pembesaran bokong, beli semua makeup baru sampe botoks juga sudah dilakukannya guys Bahkan sekarang tiap kali mau keluar rumah dia butuh waktu selama 2 jam biar bisa meniru makeup idolanya guys Ya saran gue sih kalo sudah mengindolakan seseorang sewajarnya aja deh ya Nomor 1 Yulia Tarashevik Meskipun sudah menang jadi juara runner up di Russia International pun ternyata tidak membuat Yulia Tarashevik merasa cukup sama kecantikannya ya guys Soalnya dia sampe rela mengeluarkan uang 83 juta rupiah demi bisa terlihat semakin cantik Padahal awalnya pun gue rasa dia ini sebenernya udah cantik ya guys Bener gak? Nah namun setelah menjalani prosedur operasi plastik beberapa kali Sayangnya dia gak mendapat hasil yang sesuai karena matanya malah jadi gak bisa ketutup dan gak bisa senyum juga dong Kemudian waktu dipermasalahkan dokter yang menjalani operasi pertama bilang kalo Yulia ini menderita kondisi langka yaitu sklerodema yang gak bisa disangka siapa-siapa Cuma karena dampaknya akan dirasakan sumur hidup, ibu berumur 43 tahun itu akhirnya berusaha untuk menuntut kerugian guys Anyways cukup sampai disini guys video hari ini Sampai jumpa di video selanjutnya Daaah